Hai ah begini ya tetap yang bertempelkan lagi ah nantep ini kita tempel pakai bulu itu bulu angsa ya anggap aja itu bulu berpis wih dih ratat ya tempel maksudnya oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat berjumpa kembali di channel saya Alim Samudra oke sudah lama sekali ya saya sudah upload video hampir 4 bulan atau 5 bulan ya kurang lebih dikarenakan kemarin musim banjir ya mohon maaf sekali jadi tidak bisa berburu bibis pernah kemarin-kemarin sepotnya banjir semua kemudian bulan-bulan ini ditambah lagi musim kawin ya burungnya jadi masih bertelur jadi sengaja kita biarkan supaya ekosistemnya tetap terjaga ya jadi biar bertambah generasi generasi lipisnya maka dari itu kita biarkan dulu biar nanti lipis muda-mudanya yang kita tangkap ya oke untuk kali ini kita akan kasih tutorial cara membuat pulut ya jadi pasang jaring lipis bukan jaring lipis menangkap lipis itu ada dua metode yang pertama ini pakai pulut ya yang kedua pakai jaring jadi yang biasa saya lakukan pakai jaring ini terus ini saya mau kasih cara bikin pulutnya ya kalau untuk pakai pulut seperti apa ikuti terus ya baiklah jadi bahan-bahannya sudah ada di depan saya ini terlihat seperti bakpao tapi bukan bakpao ini adalah ketah karet kering ya hasil dari deresan pohon karet jadi ini tadi saya dapat beli dapat beberapa potong ya lumayan sama pisau jangan lupa ini fungsinya untuk memotong supaya jadi bahan kecil-kecil ya nanti terus jangan lupa siapkan kuali untuk merebusnya nanti ya kualinya kuali bekas saja jangan yang dipakai karena nanti kotor itu kuali yang sudah biasa kita pakai tuh tuh ya nanti ini dipotong-potong jadi jangan di skip video ini karena nanti ada bahan tambahan yang sangat penting sekali ya untuk campuran bikin pulut ini jadi tetap pantai terus videonya kita potong-potong dulu ya oke jadi ini dia proses pemotongan ya dari bahan pokoknya tadi ketah karet kering jadi dipotong kecil-kecil sampai seperti ini ini tadi saya sudah potong nih jadi usahakan sekecil mungkin agar lebih cepat proses pencairannya ya jadi nanti ini jadi cair kualinya udah saya siapkan ini oke bekas seret bekas jadi sejempol kira-kira ya besarnya kalau saya ingatkan lagi usahakan karetnya ini karet yang sudah agak kering ya jangan terlalu basah-basah banyak landungan airnya jadi usahakan kering lah ini lebih kering lebih bagus basah dikit nggak apa-apa sih ini masih agak basah cuman jangan terlalu basah jadi ini kita masukin ke dalam kuali masukin semua ya kita masukkan nanti kita masak pakai api jadi sebelum adanya jaring saya dulu pertama masih pakai pulut seperti ini tapi kadang masih saya pakai bapak saya masih pakai pulut ini lebih efektif sih sebenarnya jadi burung tidak takut tapi masih terang kadang-kadang masih turun ya kalau pakai jaring kan kalau terang bulan kelihatan jaringnya burung-burungnya nggak takut jadi kita potong-potong sampai habis ya sekecil itu kita masak di api tungkunya udah disiapin disitu oke ikuti terus kita selesaikan dulu ini oke teman-teman jadi setelah kita potong-potong tadi ya langsung kita panaskan di atas api ini mereka seret ya misalkan apinya stabil ini biar cepat leleh mencair sambil di aduk-aduk kita aduk-aduk pakai kayu ini 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 harus sabar kalau karetnya kering dia nggak lama cairnya kalau basah dia nggak lama karena adar airnya masih banyak apinya harus stabil ya ini kita aduk-aduk terus sampai benar-benar mencair inilah ini proses pencairan iya ya tadi ada saran kalau bisa jangan di dalam rumah di luar rumah ini ini baunya sangat sangat-sangat lumayan bau santai santai gagaknya lumayan ini sudah hampir 15 menit paling nggak setengah jam lah ini baru cair diaduk terus sampai benar-benar cair sampai rata misalkan di luar rumah karena baunya nggak karu-karu terus terus di anu juga ya jaga-jaga ini apinya nggak lah sering juga masuk ke dalam situ jadi hidup apinya sering naik jadi jadi rawan kebakaran ya makanya saya keringatkan jangan di dalam rumah apinya sering hidup di dalam situ terbakar juga oke sepertinya sudah cair semua ya jadi langsung kita angkat kita cari tempat yang aman terbuka ini ini belum kelihatan ini banyak asapnya keluar jin ini di dalamnya awas bulat nggak kelihatan ya teman-teman ini sebenarnya sambil diaduk ya itu udah kelihatan mana nih nggak habis-habis masuknya sambil diaduk sampai benar-benar cair ini sudah mengecair ya ini belum cukup sampai di sini tadi udah saya sampaikan ada bahan khusus untuk campuran ini ya supaya bisa jadi pulut jadi bahan campuran ini saya nemu sendiri dulu tanya-tanya terjerumus ya dulu dicampur oli jong dicampur santan jong ini alhamdulillah feeling pas ya saksikan terus sambil nunggu dingin jadi ini usahakan sampai benar-benar dingin ya dingin 100% ya kalau nggak dingin nanti campurannya meleleh disitu ya usahakan dingin jadi kita angin-anginkan kita tinggal aja sambil rokok oke bosku ini sudah dingin ya pastikan dingin jadi jangan sampai panas nggak panas kenapa nanti campurannya bisa ikut campur disitu ya jadi usahakan dingin jadi seperti yang udah saya sampaikan ada campuran untuk terakhirnya ini dia pas gerb ini susu kambing etawa bukan ya ini adalah getah karet segar yang baru dideres jadi posisi belum kental masih cairnya saya tadi ngambil dua wadah diusahakan waktu kita mencairkan si karet tadi karet kering kita udah ngambil yang pasah kita deres itu pohonnya belakang itu pohon karet oh udah belakang itu pohon karet itu pohon karet ini 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 cukup ya tambahnya nggak banyak ya ayo kita campurkan ayo kita campurkan ayo kita campur ayo kita campur itu enak setelah kita enak masih satu wadah ya belum rata jadi si getah karet basah segar ini fungsinya untuk mengentalkan tadi tadinya encer kita kasih getah ini supaya kental kita kasih getah yang segar kurang-kurangnya kayaknya kurangnya kita coba angkat nah jadi teman-teman setelah dicampurin usahakan sampai kental kentalnya sekitar kira-kira waduh udah mantap ini udah jadi 100% lah siap pakai itu bisa untuk beberapa kali masaknya wuuh mantap nih seperti yang aduk cendang semakin lama semakin berat-berat semakin berat-berat gelap yang berat-berat ulih begitu saya lihat kek kek ulu lep luke kek ulu lep ulu lep nggak kuat lep gana kuah poetin sore guh bener ulu dalam banyak waktu kiti bahasih guru lho apetine seperti ini kita tempel pake bulu angsa ya anggap aja itu bulu blibis krakat ya tempel maksudnya ini mantep nih ini di bulu blibis langsung lengket jadi bagaimana proses pengapliasiannya pengapliasi aplikasinya dengan lidinya ya jadi kalau pakai kulut ini harus pakai lidi aren jadi pengapliasiannya nanti next video saya buatin cara tempurin dengan lidi arennya sekaligus tutorial cara pemasangannya di PKP ini kita tes kentalannya ya tangannya dipasai dulu biar nggak ngangket oke yuk yuk cara ngambilnya seperti ini itu dibadai kaleng masukin kaleng kalau mau dipakai ke lokasi jangan dibawa sama ini masukin kaleng atau botol akua besar itu dipotong botolnya masukin jelas ah kayak gini ya atap ya gue tempelkan lagi nah mantep ini jadi kalau bisa awal itu jangan terlalu kental nanti sulit nyatu dengan lidi arennya ini tinggal masukin ke kaleng itu udah siap pakai ya siap turun ke lapangan oke kira-kira mungkin seperti itu oke bosku kira-kira seperti itu tadi ya proses pembuatan kulutnya dari awal sampai akhir udah saya jelaskan kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa tanya di kolom komentar Insya Allah saya jawab satu persatu pertanyaannya terus untuk pengapliasiannya dengan lidi aren nanti naik video saya buatin bagaimana cara penggunaannya sekaligus saya buatin tutorial cara pasang di lokasi lidi arennya itu untuk sekali pasang perkiraan sampai 500 batang 500 biji ya 500 biji lidi aren ini tidak buatin caranya Oke untuk teman-teman yang mau nggak mau ribet bisa pesan dengan saya terima jadi bisa mau pesen kulutnya bisa Oh sepaket sama lidinya juga bisa kalau mau pesan jaringnya juga bisa nomor saya ada di deskripsi silahkan cek nomor saya saya mengirimi mengirim melayani pemiriman seluruh Indonesia ya jangan siap pakai garis bisa pulutnya juga bisa satu paket sama lidinya sama MP3 nya juga siap ya oke mudah-mudahan bermanfaat share video ini terima kasih saya ini ya silahkan mustaqim wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu da 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 día da U Terima kasih.